Aduh, ini cuman diudek-udek doang. Iya, udek-udek doang belum digas ya. Tunggu masih dimanasin. Ini gak buungan, gak bisa ngungung ini. Healthy people, biarpun aktivitas perkantoran udah dimulai, tapi sebagian lagi masih tetap beraktivitas dari rumah ya, termasuk yang kuliah dan yang sekolah. Jadi tetap aja nih, gak bisa jauh-jauh dari yang namanya gadget. Nah, dalam sebuah survei menyatakan, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 12 jam sehari di depan layar perangkat elektronik. 4 jam diantaranya dihabiskan di depan perangkat telpon seluler. Kebayang ya, 12 jam sehari. Pastinya bukan cuman urusan kerjaan tuh atau tugas pelajaran. Kamu juga kan tuh termasuk healthy people? Ayo jawab, iya atau iya? Mas, kalau pakai gadget, lebih sering pakai HP atau laptop? HP. Kenapa tuh? Kita gak punya laptop. Lebih sering di laptop atau di handphone? Di handphone. Kenapa tuh? Karena lebih gampang di handphone sih, menurut agak sih lebih gampang di handphone ya. Daripada di... Handphone. Handphone. Laptop. Oh, handphone. Handphone juga. Kenapa punya laptop? Karena lebih simple ya, ringan bisa dibawa-bawa terus. Gadget dari handphone. Kenapa tuh? Karena lebih fleksibel aja dibawa kemana-mana. Masalahnya, kalau digunakan secara berlebihan, gadget juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan. AIDS bukan cuman kesehatan mata loh. Banyak lagi efek buruk dari penggunaan gadget yang berlebihan. Misalnya nih, cedera leher, sakit punggung, atau keram jari-jari. Kalau kamu gak percaya, kita simak ya ulasan dari dokter soal bahaya penggunaan gadget yang terlalu lama. Dampak kebanyakan main gadget di kesehatan adalah nomor satu. Terjadi gangguan di sistem penglihatan kita. Jadi matanya nyeri, berkunang-kunang, cepat lelah, bahkan sampai sakit kepala. Yang kedua, bisa mengganggu tidur kita. Apalagi kalau misalnya main gadgetnya sebelum tidur. Karena ada namanya blue light atau sinar biru, itu mengganggu pembentukan main lapangan kita. Jadi strategi itu terganggu nantinya. Nah, yang ketiga, bisa menjadi gangguan obesitas ya, atau kegemukan. Karena kita kurang gerat. Karena kalau lagi main gadget, pasti kita gak banyak gerat. Oh iya, ngomongin soal gadget, buat kamu yang hobi main games, pasti gak asing nih sama yang satu ini. Namanya Tengku Tezi. Kamu yang hobinya sama kayak Bang Tezi, beneran gak, Bong? Lah ini efek buruk dari kelamaan main game nih, juga sering dialami sama dia. Biar udah nyari PW alias posisi yang wenak, tetap aja ada rasa pegel di leher, sampai ke pundak. Bangun kuat banget nih saya nih. Nah, saya sekarang udah sampe nih, di tempat fisioterapi yang udah saya searching tadi nih. Langsung aja kita masuk ke dalam ya. Udah gak kuat banget. Yuk. Halo, dengan Bang Tezi ya. Jadi gini Mbak Windy, saya tuh kan gamers banget nih. Gua aja emang giwa, dalam arti tuh emang gamers banget gitu. Jadi selalu main game tuh dengan berbagai macam posisi gitu. Jadi sering ada keluhan nih, di bahu, di leher gitu. Untuk memulai terapi, juga gak semerengan ya, healthy people. Harus dicek dulu bagian-bagian yang dirasa kaku. Mulai dari kepala hingga leher. Saya jelaskan kalau fisioterapi itu adalah tim tenaga kesehatan, jadi aman, sudah ada undang-undang, dan sudah terdaftar di Kemenkes. Yah, baru segini aja Bang Tezi, ada kesakitan. Segini doang nih yang katanya jagoan game online. Halo, halo, halo. Sakit banget loh. Saking sakitnya, sampai gak bisa berkata-kata loh healthy people, cukup ekspresi matanya aja tuh yang udah ngasih penjelasan ya. Biasanya kan masyarakat itu bilangnya suka namanya kurak-kurak gitu ya. Padahal kan sebenarnya otot. Jadi otot itu tuh ada yang lemah, ada yang kuat. Tadi aku sudah sampein kan. Nah, disini terlalu tight dan memendek. Jadi makanya pas aku rilis, sakit karena bagian depan itu lebih bekerja maksimal dibanding yang belakang. Karena posisi abang yang tadi, yang tadi tangkurap dengan posisi seperti itu, itu bisa menyebabkan ada pemendekan, nanti bungkuk badannya. Bungkuk. Terus ekspansi torak terhadap oksigen tidak maksimal. Nggak heran kalau pengguna gadget pasti sering pegel lehernya, karena terlalu sering menunduk dan menatap layar handphone. Kondisi ini dikenal dengan istilah Tex-Nex Syndrome. Gejala umumnya nyeri pada leher, sampe berimbas pada punggung bagian atas. Nah, yang parahnya lagi nih, bisa disertai kejang otot juga. Biarpun kesakitan, tapi nagih kan Bang Tezi? Uuhui, dari sakit sampe ampun-ampunan, jadi saik banget nih kalau dipijit bagian kepala. Secara keseluruhan sih memang udah bagus ya, karena kan satu ingat dari usianya masih muda. Tapi kalau misalkan lama-kelamaan, ini akan menyebabkan genera yang sangat fatal. Yang namanya main gadget memang nggak ada aturan posisi yang pas ya, healthy people. Pasti yang dicari cuma posisi enaknya aja. Padahal nih, tanpa kita sadari, posisi yang kita pilih bisa berakibat bad posture, atau postur tubuh yang buruk. Kalau postur tubuhnya salah, apalagi terjadi cukup lama nih, dapat menyebabkan ketidakseimbangan otot dan sendi. Ini dia nih yang bisa bikin nyeri. Nggak bohongan, nggak bisa ngomong ini. Healthy people jaga kesehatan. Aduh, sakit banget ini. Ini beneran. Ini beneran. Ini nggak gini kalau ini loh. Ini beneran. Healthy people. Oh, thank you banget nih. Jadinya ini sekarang nih, seger banget tuh. Langsung menceng. Tadinya, aduh apa dikit sakit ini. Keram sakit, 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 sakit. Kayak jombo ya? Iya, kayak jombo. Masih 27, masih udah. Nggak enak banget. Tapi berkat bawah ini nih, aduh jadi enak banget nih. Nah, tapi bawah ini nih, aku mau tau nih, misalkan, aku misalkan lagi sibuk banget nih. Jok di mana-mana gitu. Nggak sempet kesini gitu. Misalkan, buat healthy people yang di rumah juga pengen nyobain. Nah, ada nggak tips-tips buat kita semua tuh di rumah tuh harus gimana sebenarnya? Apakah bangun tidur atau sebelum jedur? Apakah sebelum melakukan aktivitas? Atau gimana? Kalau ini ada tips nggak buat kita? Gerakan-gerakan apa yang harus kita lakukan? Nah, healthy people, untuk mengurangi rasa pegal akibat main gadget, Kak Windy punya tips yang bisa dilakukan kita di rumah. Jadi, sawah sapenya kita buka ini dulu. Oke. Buat ini. gini. Gini. Oke. Sampai kerasa. Kayaknya di... Rasa di lagi sini? Iya. Iya? Iya. Terus naik. Ini. Ke belakang. Sampai belakang. Sampai ini kebuka. Oh iya. Oke. Aduh. Ke depan. Ke depan. Sebenarnya simpel. Simpel. Oh gini. Ke depan. Oke. Abis selesai dari sini. Ke leher. Ke leher. Stretching atau peregangan ternyata memang penting banget ya untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Duh, tipsnya bermanfaat banget nih, Kak Windy. Santai banget dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Kamu juga bisa loh kalau mau mampir ke sini. Lokasinya ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan nih, healthy people. Siapa tau apa ada penasaran? Disiksa sama Kak Windy. Hahaha. Bicanda. Namanya fisioterapi ya. Sakit-sakit dikit. Udah wajar lah ya. Yang jelas sih gak sesakit kayak ditinggalin si dia. Apalagi pas lagi sayang-sayangnya. Eh, jadi baper nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.